barang siapa makan tubuhku dan minum darahku ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Tuhan kasihi kita semua sudah hafal kita sudah tahu rumusan cinta cinta itu memberi dan di dalam kosa kata memberi ada pengorbanan di sana cinta itu memberi dan memberi itu berkorban karena cinta Yesus memberi memberi apa? dia memberikan waktu untuk melayani orang memberi apa? memberikan perhatian bagi mereka yang tersingkir memberi apa? memberikan kelepasan bagi mereka yang terbelengguk oleh dosa memberi apa? memberikan tubuhnya sebagai korban yang kita dengar dalam Injil memberi apa? memberi hatinya ditusuk tombak sehingga mengalirkan darah dan air itu yang kita renungkan setiap hari Jumat pertama tiap awal bulan memberikan apa? memberikan tubuhnya sebagai roti yang disantap itu isi Injil yang kita dengar pada sore hari ini kesemuanya ini adalah pengorbanan bukti dari cinta Yesus yang berkorban dan korban Yesus itu bapak-bapak, ibu, ibu, saudara-saudara dan anak-anak kita temui setiap kali kita merayakan Ekoristi tubuh Yesus jadi santapan rohani darah Yesus menjadi minuman rohani ini rahmat yang luar biasa rahmat yang paling besar paling nyata bahwa dengan menerima komunikudus saat kita menghadiri Misa Suci Yesus masuk ke dalam tubuh kita dia menyatu dengan tubuh kita dan kita bawa pulang Yesus coba bayangkan orang lain mencari Tuhan kau dan saya sebaliknya Tuhan yang mendatangi kita orang lain berusaha untuk bertemu Tuhan kita Tuhan sendiri datang dan masuk di dalam tubuh kita dengan catatan asal kau rajin ikut Misa dengan catatan asal saat Misa engkau maju untuk menerima komunik nah berangkat dari fakta kehadiran Tuhan di dalam Ekoristi itu dan berangkat dari fakta bahwa kita menerima Yesus Ekoristi saat komunik fakta ini membuat kita akan mampu untuk menghadapi situasi kondisi hidup apapun kenapa karena saat engkau bahagia Yesus ada bersama engkau dalam kebahagiaanmu ingat saat komunik kita memasukkan Yesus di dalam tubuh kita maka kau bahagia Yesus ikut merasakan kebahagiaanmu saat engkau susah jangan lupa Yesus ikut merasakan kesusahanmu saat engkau pikul salib engkau tidak pikul salib sendirian Yesus bersama engkau memikul salib itu dalam bacaan yang pertama Saulus dia bertemu Tuhan tapi hanya dia mendengar suara coba hanya mendengar suara saja Saulus yang bengis itu yang mau mengejar orang Kristen untuk membunuh untuk menghabisi pengikut Yesus hanya mendengar suara dia terjatuh dia terjatuh gelap tetapi perjumpaan lewat suara itu mengubah seluruh hidup Saulus Saulus mati dia berjuang dia berjuang untuk Yesus menyebarkan ajaran Yesus sampai ujung perjalanannya dia dipenggal kepalanya di kota Roma sebuah perjumpaan hanya lewat suara bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara dan anak-anak itu perjumpaan hanya lewat suara sementara kita bukan hanya suara lewat pemberitaan firman baca kitab suci ada khutbah kita mendengar suara Tuhan itu tingkatan Paulus kita tidak kita lebih dari itu saat komunik kita maju dan bertemu Yesus kita menerima tubuh dan darahnya ini adalah suatu yang luar biasa yang hanya ada di dalam gereja katolik ekoristik sebuah perjumpaan yang begitu luar biasa nah Saulus menjadi Paulus hanya suara kita ini bukan hanya suara kita ini menerima Yesus Yesus kena di tangan kita kita pegang tubuhnya Yesus masuk dia kena lidah kita dia masuk di dalam seluruh tubuh kita dan dia menyatu seperti makanan roti itu meresap di dalam tubuh kita artinya seharusnya lebih dasyat dong lebih dasyat dari Paulus perubahan yang kita miliki umat katolik mungkin karena keseringan waktu SD kelas 5-6 dia terima komuni pertama begitu tiap tahun tiap minggu dia ke gereja dan saking biasanya kurang menyadari bahwa perjumpaan ini perjumpaan yang luar biasa setiap hari Jumat pertama tubuh Kristus itu akan ditaktakan disini dan kita memberikan penghormatan ingat saya sudah misa dan sarfe kau pulang ke rumah dengan membawa tubuh Kristus itu yang sudah masuk di dalam tubuh pulang ke kerjamu dan ingat engkau sedang membawa Yesus berceritalah dengan Yesus saat engkau sudah ada di rumah berceritalah dengan Yesus saat engkau menghadapi kesulitan berceritalah dengan Yesus saat engkau bahagia berceritalah dengan Yesus yang ada di dalam dirimu saat engkau mengalami pergumulan bahkan sampai saat engkau tergantung di salib seperti Yesus berceritalah dengan Yesus Yesus kau tergantung di salib saat ini saya sedang tergantung di salib saya salib pekerjaanku salib keluarga salib percintaanku salib apapun saat ini saya berada Yesus seperti engkau kuat berilah saya kekuatan itu agar saya juga mampu untuk memikul salib seperti engkau dan kalau bisa kalau bisa saya mampu seperti engkau membagi diriku membagi kesenanganku membagi kebahagiaanku kepada orang lain yang membutuhkan kehadiranku umat sekalian lihat betapa dasyatnya arti ekoristi betapa dasyatnya kita yang diberi kesempatan untuk menerima tubuh kristus penghayatan ini setiap hari jumat pertama selalu diulang ulang dan ulang supaya menjadi bagian dari keyakinan kita dalam menggumuli hidup yang tidak gampang ini Tuhan memberkati kita semua khususnya memberkati anda yang punya salib punya beban ingat engkau tidak sendirian sebentar engkau datang ke sini dan menerima komunik kudus engkau membawa Yesus itu untuk bersama engkau menjalani hidup yang tidak gampang ini amin kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini terima kasih Terima kasih.